Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wasalamu ala asrafil Anbiya wal mursalim Sayyidina wa Mawlana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana oleh Allah masih diberi nikmat dan rahmatnya Sehingga kita dapat bertemu kembali di bulan suci Bulan yang mulia yaitu bulan suci Ramadan ini Di sebuah bingkayan ukuwa islamiyah Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi aku Muhammad s.a.w Beli Allah yang menghantarkan kita Dari jalan jahiliya ke jalan islamiyah Yang kita nantikan syafaatnya Di yaumul qiyamah Allahumma amin Pada kesempatan yang berbahagia ini Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pidato Untayan pidato yang insya Allah Dapat bermanfaat bagi kita semua Kali ini saya akan menyampaikan Sebuah tema toleransi antarumat beragama Toleransi merupakan elemen penting Dalam tercipta suatu ikatan hubungan Dalam kehidupan termasuk toleransi dalam beragama Karena setiap manusia mempunyai Kepercayaan dan keyakinan masing-masing Namun tujuan tetap sama Yaitu Tuhan yang Maha Esa Nah toleransi agama ini Sudah diatur dalam beberapa firman Allah Yang di dalam Al-Quran Di antaranya Surat Al-Baqarah ayat 256 Dan Surat Al-Kafirun ayat 5 dan 6 Surat Al-Baqarah ayat 256 Dan Surat Al-Baqarah ayat 27 Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam Sesungguhnya telah jelas Perbedaan antara jalan yang benar Dengan jalan yang sesat Barang siapa ingat kepada takut Dan beriman kepada Allah Maka sungguh dia telah berpegang teguh Pada tali yang sangat kuat Yang tidak akan putus Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui Surat Al-Kafirun ayat 5 dan 6 Bismillahirrahmanirrahim Wala'antum ma'abidu nama'a'budakum dinukum wa yadin Artinya Dan kamu tidak pernah pulang menjadi penyembah Dari ayat di atas dijelaskan bahwa toleransi beragama sangatlah penting Oleh karena itu kita tidak boleh mengejek Menjemoh ataupun merendahkan agama lain Karena itu sangat tidak ada faedahnya Kita harus saling menghormati antar umat beragama Misalkan kita tidak boleh mengganggu pada saat merayakan hari raya umat beragama Pada saat rapat waktu sholat telah tiba Maka kita memberikan waktu untuk sholat bagi umat beragama Islam Kita juga harus saling tolong menolong tanpa membeda-bedakan agama Sudah selayaknya sebagai pengaruh agama maupun kepercayaan memegang teku agidahnya masing-masing Karena itu marilah kita menjadikan keberagama dan perbedaan menjadi suatu hal yang indah Seperti warna semakin banyak warna semakin mempesona Itulah Indonesia yang berpanyasilah dan berbineka tunggal ika Jadi kita harus menghormati dan menghargai antar umat beragama Sekian bidat yang saya sampaikan Bila ada tutup kata yang tidak berkenan Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!